Sebanyak 10 orang mengenakan pakaian putih hitam di SPBU berlamatkan di Jalan Gegedek, Tanjung Pandan, Belitung pada Rabu 17 Agustus. Kemudian ada juga 5 orang petugas SPBU menggunakan pakaian seragam pertamina merah putih. Rombongan ini lantas memanggil dan mengajak sebagian orang yang hendak mengisi BBM di SPBU tersebut untuk melaksanakan upacara bendera memperingati HUD ke-77 RI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari pos Belitung, ada Disa Ariandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Disa. Tribunas dan sahabat pos Belitung, betul sekali terdapat 10 orang di SPBU berlamatkan di Jalan Gegedek, Tanjung Pandan, Belitung pada Rabu 17 Agustus 2022 kemarin menggunakan pakaian putih hitam. Kemudian ada 5 orang petugas SPBU menggunakan seragam pertamina merah putih. Kemudian rombongan ini mengajak ataupun menganggil sebagian orang-orang yang hendak mengisi BBM di SPBU tersebut untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka HUD kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kemudian ada sekitar puluhan pemilik kendaraan baik sepeda motor maupun kendaraan mobil yang melintas juga mengikuti upacara bendera di area SPBU ini. Warga terlihat sangat antusias mengikuti upacara bendera dalam rangka HUD 17 Agustus, maksud kami dalam rangka HUD kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kemudian pengendara yang lewat juga tidak sedikit melajukan henti kendaraannya untuk mengambil momen ini menggunakan kamera handphone. Bahkan juga sebagian dari warga sekitar yang melihat upacara bendera ini langsung ikut masuk ke dalam barisan untuk mengikuti upacara bendera ini. Pembina upacara bendera ini itu bernama Mirsan dan pemimpin upacara yaitu Tono, sedangkan bertugas sebagai pengimbar bendera yaitu Roni, Hari, dan Kamarudin. Dari konfirmasi kami dengan manajer operasional SPBU yang beralamakan di jalan GGD Ketanjungpan dan Belitung itu di Kiwayudi, mereka memang sebelumnya sudah merencanakan melaksanakan upacara di area SPBU itu tersebut dari rekan-rekannya dengan spontanitas mengajak warga yang ingin mengisi BBM di SPBU tersebut. Ini juga sebagai bentuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa saat ini Indonesia masih, maksud kami saat ini kemerdekaan Indonesia sudah berusia 77 tahun dan kemudian juga membangkitkan semangat kepada masyarakat agar di hari kemerdekaan ini Indonesia lebih bangkit dari ekonomi, pulih ekonominya dan kemudian juga rahsia nasionalisme kembali ditumbuhkan kepada masyarakat. Begitu Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Disa Ariandi dari Post Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.